Hai, co-friend. Di sini kita mempunyai soal sebagai berikut. Nah, untuk mengerjakan soal tersebut, kita gunakan konsep dari efek Doppler. Ada sebuah garputala yang berfrekuensi 400 Hz, digerakkan menjauhi pendengar dan mendekati dinding dengan kecepatan 2 m per sekon. Kecepatan bunyi di udara adalah 340 m per sekon. Nah, tentukan pelayangan yang akan terdengar per sekon jika bunyi dipantulkan oleh dinding dan dianggap tidak ada penyerapan. Pertama yang diketahui, yaitu VP1 sama dengan 0 m per sekon. Nah, VP1 adalah kecepatan pendengar ya. Nah, ini sama dengan 0. Nah, karena dia dalam keadaan diam. Nah, kemudian di sini untuk FS, frekuensi sumber bunyi, yaitu frekuensi garputala 400 Hz. Nah, kemudian VS, kecepatan sumber bunyi adalah 2 m per sekon. Nah, kemudian untuk V, yaitu cepat rambat bunyi di udara 340 m per sekon. Nah, kemudian VP2 adalah kecepatan pengamat yang kedua, yaitu dinding 0 m per sekon. Nah, karena dinding dalam keadaan diam. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah FL, yaitu frekuensi layangannya. Nah, kita jawab di sini. Nah, dengan menggunakan rumus efek Doppler, nah, dalam menghitung frekuensi yang didengar oleh pengamat. Nah, rumusnya adalah FP sama dengan Dalam kurung V plus minus VP dibagi V plus minus PS kali FS. Nah, ketentuannya VP positif jika pendengar mendekati sumber bunyi. VP negatif jika pendengar menjauhi sumber bunyi. Kemudian VS positif jika sumber bunyi menjauhi pendengar. Dan VS negatif jika sumber bunyi mendekati pendengar. Nah, maka di sini, untuk FP1, yaitu frekuensi yang didengar oleh pendengar, ya, oleh orang tersebut, itu kan dia sumber bunyi, dia menjauhi pendengar. Nah, sehingga VS bernilai positif. Nah, kemudian orang tersebut dalam keadaan diam. Maka persamanya adalah FP1 sama dengan V dibagi V plus VS kali FS. Sehingga, kalau kita masukkan nilainya, maka di sini FP1 sama dengan 340 dibagi 340 plus 2 kali 400. Nah, kita perlu di sini, FP1 sama dengan 340 dibagi 342 dikalikan dengan 400. Nah, hasilnya adalah 397,7 Hz. Nah, FP1 frekuensi yang didengar oleh pengamat, oleh orang yang diam. Nah, kemudian, untuk FP2, yaitu frekuensi yang didengar oleh pengamat yang dia didinding, ya. Nah, maka di sini V per V min VS. Nah, karena dia, untuk sumber bunyi, dia mendekati dinding. Nah, sehingga VS bernilai negatif, ya. Nah, maka untuk FP2 sama dengan dalam kurung, 340 dibagi dengan 340 min 2, dikalikan dengan 400. Dan kita peroleh di sini, FP2 sama dengan 340 dibagi 338 kali 400. Dan hasil akhirnya adalah 402,4 Hz. Nah, kemudian kita hitung frekuensi pelayangannya, yaitu FL sama dengan mutlak FP2 min FP1. Nah, maka di sini FL sama dengan mutlak 402,4, dikurangi 397,7. Nah, kita peroleh frekuensi pelayangannya, 4,7 Hz. Nah, jadi itulah jawaban dari soal tersebut. Sampai berjumpa di soal yang selanjutnya. Sampai berjumpa di soal tersebut.